Intro Kepala Binas Pendidikan Kabupaten Kota Walingin Timur Muhammad Irvansah Menegaskan program pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid Kerjasama merupakan inti dari transformasi pendidikan nasional Pernyataan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Walingin Timur Muhammad Irvansah Saat memberikan sambutan pada loka karya kelima kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid Di hadapan puluhan calon guru penggerak pada kegiatan yang dipusatkan di Balai Pelatihan Guru atau BPG Mini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Walingin Timur pada Sabtu 28 September 2024 Menurut Irvansah, loka karya lima calon guru penggerak angkatan 10 ini mengusung tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid Artinya tema ini sangat penting dan relevan Karena sesuai dengan transformasi pendidikan yang dilakukan pada sistem pendidikan yang dilakukan di sekolah Melalui program ini diharapkan pendidikan di Kabupaten Kota Walingin Timur akan lebih meningkat Lagi melalui peran guru penggerak dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang Ya mudah-mudahan harapan saya dengan CGP-JGP yang lulus nanti pendidikan di Kabupaten Kota Walingin Timur ini bisa lebih meningkat lagi Ada seperti kata sambutan saya tadi menghadapi tahun 2045 nanti bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia Emas Mudah-mudahan dengan guru-guru yang CGP yang menjadi guru GP nantinya mendidik anak didik kita bisa mengejar cita-cita bangsa tersebut Itu harapan saya Pada akhirnya guru penggerak memiliki peran penting untuk memastikan bahwa segala program yang ada di sekolah benar-benar berorientasi Pada kebutuhan perkembangan dan kesejahteraan para peserta didik Pungkas Muhammad Irvansah Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan 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 Kota Waringin Tim Terima kasih.